Di rumah ibu beban menunggu sabar, di pagar enggan masuk meski aku mengajaknya. Di rumah ibu aku menjelma bayi, tak ingin tahu apapun, liring berisi cinta dahaga bercawan sejuk. Di rumah ibu malam tak mengganggu, lelapku sempurna, letihku tiada. Saat melangkah ke pintu beban menyapa, merengk manja, minta gendong kemana-mana. Sempurna di rumah ibu, sebab pintu adalah doa. Renggi Putrimah, Jambi Mei 2020. Halo, apa kabar pemirsa? Terutama ibu-ibu hebat seperti Anda yang sedang menyaksikan news lain kali ini. Bersama saya Widya Saputra, semoga sehat selalu dan salam peluk cium penuh cinta untuk seluruh ibu hebat di Indonesia. Tapi, ngomong-ngomong soal ibu hebat, tahukah Anda? Ada seorang ibu di Plembang ini, Sumatera Selatan, yang sukses membangun sekolah untuk anak berkebutuhan khusus dan menggampungkannya dengan anak-anak lainnya. Kita lihat bersama. Seperti apakah kisah selengkapnya dari Ibu Muniati Ismail, seorang dokter yang menjadi ibu bagi anak-anak autis di Palembang, dalam berjuang memberikan pendidikan dan membuat anak-anak berkebutuhan khusus menjadi berdaya dan mandiri. Kita akan berbincang langsung dengan Ibu Muniati Ismail, yang sudah hadir bersama kami di studio Newsline. Halo, Ibu Yati, apa kabar? Apa sih Ibu? Daud, 2002. Dari tahulihat, sebetulnya tergerak begitu, karena anak bungsu ibu sulit untuk menemukan sekolah inklusi. Perjuangannya pada saat itu boleh diceritakan, cari sekolah, lalu juga panduan-panduan bersosialisasi untuk anak autis. Gimana nih Ibu? Jujur aja, ini kan dua bulan perjalanan sekolah, insya Allah. Ibu Muniati dapat uang untuk operasional, biaya untuk mengurus anak dari mana? Alhamdulillah ada. Lebih bermanfaat begitu ya, anak-anak autis. Akhirnya membuktikan, ternyata bisa disosialisasikan terkait bahwa autis ini ada penanganannya. Autis, perjuangannya berapa lama pada saat itu? Bisa tersambung, kita akan menyapa siswa dari itu yang mungkin sebelumnya tidak pernah terlintas loh. Tiba-tiba, Bu ini saya mau bantu untuk operasi. Sambung lagi sama Siti Hadidja, coba saya ingin menyapa. Halo, Siti Hadidja. Masih tersambung gak? Halo, selamat siang. Banyak orang, insya Allah, bermanfaat, berpengaruh positif. What's the next step? Yang menjadi sumber saldo amal, kalau saya menyebutnya seperti itu. Apa yang ingin disampaikan sebetulnya? Bu, untuk bukan suatu hal yang buruk, autis ini gitu loh. Silahkan. Suka tadi kata-katanya mengangkat derajat, bukan hanya satu orang, tapi seluruh keluarga dan masyarakat sekitar. Pemirsa Newsline masih akan kembali selepas jadah pariwara berikut ini untuk kita tetaplah bersama kami di Newsline Spesial Hari Ibu untuk Anda. Masih di Newsline Spesial Hari Ibu, pemirsa peduli dengan penyandang disabilitas, seorang pengusaha kerajinan rela mengajari pelajar sekolah luar biasa, keterampilan menjahit tas dan juga dompet. Tidak hanya memberi bekal keterampilan agar penyandang disabilitas mampu berdaya dan bersaing dalam dunia usaha, namun juga membantu memasarkan produknya. Nah, berikut liputan spesial untuk Anda dari Abdul Rahman di Kediri Jawa Timur yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Newsline kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Ibu untuk Ibu-Ibu hebat di seluruh Indonesia. Salam sehat selalu dan sampai jumpa. Terima kasih atas 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 Terima kasih.